What's up the school fans, kita balik lagi di Trashtalk Dan next to me, ini mungkin adalah The most talk about Indonesian football player Sekarang ini, and the 2023 IBL champion From Prawidah Arun Bandung, please welcome Yudha Saputra Maga Thank you for your time man Gila gue tau deh si buah sih hari ini Dan ntar malam juga langsung berangkat ya Berangkat ke Surya Good luck man, disana Untuk Free Olympics Lawannya Saudi Arabia Kazakhstan, dan juga Surya Udah selesai packingnya? Packing belum Last minute ya Last minute aja, ambil last minute gak Oke, gak takut ketinggalan tuh ya Gak laman lah, yang penting bawa pasportnya Pasport Kok gak ribet loh ntar Suruh balik ngambil sendiri ntar Tapi yudh, first of all of course Contemplations sebagai champion Season ini obviously you take your game To another level Of course winning the 3 point contest juga And sekarang udah juara Ceritain sedikit dong, off season lu Sebelum season 2023 Seberapa banyak sih lu latihan tambahan Dan juga mindset lu menghadapi season 2023 kemarin ini Berarti off season tahun lalu? Sebenernya gue tuh Gak punya banyak off season sih kok Hmm Karena kan tahun lalu juga gue off season Di Platnas juga Hmm Mungkin gue latihannya di platnas aja Kayak Tapi kebunutumnya gue tahun lalu Platnas kan ke Vegas kan Oke Sebelum pre-season IBL Gue ke Vegas Terus ya gue latihan disana Gue ketemu Ketemu orang-orang sana Terus Ya banyak membuka Hawasan gue lah Tentang dunia basket di Amerika kan Itu cukup ngebantu gue dari Sisi Mentally sih Kayak mentally gue Cukup berubah Terus balik ke pre-season Pas di pre-season juga gue mainnya Kurang bagus Karena Ya baru banget balik Terus Belum bisa just sama tim lagi Terus Ya itu paling gue Off season nya pas Sebelum season IBL beneran Itu emang gue Cukup Latihan nya cukup banyak sih Kayak ya latihan sama tim Terus gue juga latihan Di luar tim juga gue ada Nambah-nambah Tapi kebanyakan gue nambah-nambah sih Nambah-nambah Nembak sih kok Nembak ya Cuma pd nya ya Terus ya terus kan Emang kebutuhan lah gitu kan Ya Sebenernya gue Lebih ke Off season tahun lalu tuh Gue lebih ke pengen Nge-step upin Mentally Mentally game gue aja sih kok Karena Menurut gue itu Jadi problem banget Pas di tahun sebelumnya Kayak Bener-bener di big moment Di big time gue tuh Gak bisa yang Tenang Gak bisa yang Santai gitu Yang bisa diandle ting gitu Kadang-kadang kan Kayak Soalnya Pas Semifinalnya Pas gue kalah lawan SM Itu Gue main tuh bener-bener Cuman insting doang Kayak bener-bener Wah Wild banget lah Itu gue ngerasa Damn Gak bisa kayak gini lah Bener-bener Soalnya kan gue point guard Jadi gue harus kontrol game Itu sih Terus kebetulan kan emang Lagi itu masih ada kobram Sparring partner gue Kobramnya juga jaga-jaga sama gue terus Disitu-situ Off-season yang menurut gue Ya cukup Berarti lah Tapi kalo lu latihan mental itu Latihannya bisa ngapain Biar lu bisa nguatin mental lo Dan juga lebih konsentrasi ke game Iya iya Latihan mental sebenernya gue lebih ke Apa ya Mencoba tenang di setiap momen sih kok Kayak Setiap saat-saat Mau coach Setiap lagi marahin Temen-temen lagi kayak ngasih tau gila Gue coba untuk Tenang dan terima Terus dari situ gue kayak mulai Oke Mulai naik-naik Mentalnya mulai naik Mulai pede Mulai pede Dari situ sih kok Dan tadi of course lu mention kobram Sebulan Sebelum season mulai Tiba-tiba kobram Ke Jepang And obviously itu membuka gap Cukup besar Dan juga opportunity untuk Cukup besar untuk lu juga Untuk step up Nah pas lu tau kobram itu akan ke Jepang Apakah mental lu berubah Dan lu langsung kayak oh Damn Ini gue harus lebih step it up lagi Nah itu sebenernya Em Kayak Itu ada plus Ada minusnya Itu gue ngerasainya sendiri Karena Gue seneng karena Ya kobram kan Maksudnya kobram ke Jepang Jadi ke Jepang kan Maksudnya Arusnya banyak banget Plusnya yang bisa diambil kan Kayak Ya ntar bisa ngebuka pintu buat Pemain-main lain ke Jepang Segala macem lah Terus minusnya Kita kuat Prawiranya gue kehilangan kekuatan yang cukup besar kan Kayak kobram kan Emang bener-bener ya Pemain kunci lah Di Prawira Nah disitu gue Ngerasa Lumayan gede kan Lumayan gede kan Kayak What should I do Kayak Apa ya Kayak gue harus gimana ntar Season gak ada kobram gini Ini Pertama kali gak ada kobram kan Terus Ya akhirnya Time by time Gue Jalanin aja Terus gue mikirnya Oh Ya mungkin ini saatnya gue untuk Step up my game Kayak gue harus jadi leader Terus Gue harus Ya Apa ya Kayak lebih Apa ya Lebih Ngatur team lah Bisa lebih jadi andalan team gitu Tapi You did a great job And of course Em Gue lihat Lo Sebenernya gak hanya point Gak hanya shooting lo aja ya Yang menarik perhatian gue Itulah jumlah ribam lo Jumlah ribam lo Itu 167 ribam last season Itu mungkin cuma kalah sama Reza Sama Jared And maybe A thing Sama Brandon That's it So you are the shortest guy In the court Dan lo Nomor 4 ribam nya di team lo Emang Lo tuh sebelum season itu Apakah ada obrolan dengan Coach Dave Atau emang lo cuma pengen Wah man I just need to get all the ribam That I could Kalo itu mungkin Itu pasti Ya itu mah kerja keras dari temen-temen semua Karena ya mungkin temen-temen yang box out Ya gue yang rebound yang dapet Temen-temen yang Susah payah mati-matian Lawan orang-orang gede Ya bolanya ke gue yang dapet Tapi Beside that Ya emang Sebenernya Coach Dave tuh Selalu ini sih Selalu Ada award Setiap game itu Namanya IEP Nah IEP itu kayak Istilahnya dirty worker gitu lah kok Jadi kayak Orang yang suka ngetip Ngetip Hustle segala macem Deflection Itu selalu dapet award Selalu dapet reward Kayak Taktir makan Gak dapet uang Oh That's why That's the motivation right there Stay up next year Come on Coach You lost to me too 3 point contest I need to get 50 bucks bro Hehehe Ya dapet langsung dapet disitu Itu Cukup jadi motivasi sih Kayak soalnya kan setiap After game Selalu dihubungin kan IEP today Siapa 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 Itu lumayan jadi ini Cuman Ya tadi kalo mesti ribun mah Kayaknya emang Ya gue berada di tempat Yang tepat aja sih kok Hmm Tapi gue lumayan salut lah Buat lo gitu Mau Lawan yang gede-gede juga gitu Masuk ke dalam Untuk get the rebound And then of course And then of course Ini semua Gue pengen interview Karena gue pengen dengerin cerita yang ini Hehehe Gue penasaran banget Play off First game Ehm Gue penasaran Lawan Borneo itu kan lo Dua dari tiga belas ya Dua dari tiga belas ya Dua dari tiga belas Game satu ya Tiga turn over And Agam went off Damn Gue berdua point In that game Tapi sebenernya Rawira masih menang But after the game You talk to me You talk to me Masih ada smilesnya Masih senyung gitu ya And then what happened that night Tiba-tiba Bisa emah Dan harus dirawat Ya first of all Shout out to Tua Agam Ya he play really great That night Ya dia bener-bener Apa ya Ya bisa Inilah Pede banget Terus confidence-nya Dapet banget Dia nembak gimana aja masuk Ya keren lah Terus kalo misalkan soal Bisa dapet emah Mungkin Mungkin Ya gue kepikiran kali ya Ada kepikiran Ya mungkin gue kepikiran Aduh tadi gue gak bisa gini Gue gak bisa gini Kepikiran di game Kepikiran game tadinya Karena Kan Ya We know Kalo misalkan Small things Small things aja Misalkan ada salah gitu Marahnya kan kayak apa kan Nah itu Mungkin gue udah pikirin Aduh ntar besok gue diginiin Aduh ntar gue besok diginiin Itu mungkin kepikiran Terus juga salahnya Lagi itu tuh gue Right after makan Gue langsung straight to bed Gue langsung tidur Terus jadi kayak Asal malam gue naik Terus ada kepikiran juga Jadi gak boleh Tapi itu Itu happen sih Itu udah pernah kejadian Sebelum pas gue kuliah Oh itu udah pernah kejadian Di liga mahasiswa Liga mahasiswa Right before Two days before the game The finals too? No 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 Kayak baru regular seasonnya Oh oke gila Baru regular seasonnya Tapi kan artinya emah lu Set yourself A high standard dong Ya untuk soal yang si Agam itu Iya maksudnya lu kecewa dengan diri lu Karena lu gak bermain Ataupun juga perform Sesuai standar lu kan Iya Iya sih Lumayan ini sih Soalnya itu lumayan Ya istilahnya Sakit sih Aduh ini kenapa gue kayak gini Cuman ya Tapi beda lumayannya abis itu I mean Game kedua you had like 18 points And then you had that Dua layup ya kayak And one So And after that Lumayan lah Grafiknya lumayan naik terus Asis juga banyak What happened after that? I don't know I just syupin You know Kayak gue di rumah sakit tuh bener-bener Nonton basket Terus gue bener-bener Ya nonton game-game kemarinnya Game-game yang ngilain Lagi nomor neonya Apa yang gue salah Segala macem Terus ya Ya gue banyaknya nonton basket Lagi di rumah sakit Itu Ngebuat imajinasi gue jarang lagi Gila di rumah sakitnya masih sempet deh Ya gimana kok Guanya Ngerasa Ngerasa Jelek banget lagi Kalau sudah bebek Kaget gila nih anak ya Dateng-dateng 2 jam sebelum game Terus bilang mau main lagi Hehehe Sebenernya tuh Gue nanya juga sih coach Coach What do you think? Should I play? Kata dia If you can let's go Ya udah let's go Ini dia bilang energy lu tuh Bener-bener kayak ada baterainya Gak habis-habis Jadi kalau cerita tentang lu Bener-bener gak pernah selesai lah sama gue sih Tapi waktu itu abis Lo dapet pemah itu Sampai Jakarta tuh Sampai Bandung fine You're fine 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 Kayak Cuman paling At First 5 minutes Gua rada kaget aja Tubuh gua kayak Barulah lagi Soalnya kan bener-bener Full day bed rest kan Lagi di rumah sakitnya Jadi mulai-mulai rada Kaku aja Tapi Setelah after 5 minutes All good Itu lu naik kereta apa naik mobil ya? Lo naik mobil Gue sama mama gua Hehehe Jadi mama gua dateng ke Jakarta Nemenin gua sehari Terus Dia sekalian nonton juga di bandung Tante baik banget Eh That's what moms do bro Tante sayang banget sama anak Kira nih berarti Satu pahlawannya Prabira Behind the scene adalah mamanya Yudha Ini yang nantara helal Kadang-kadang macet banget loh itu Yud Ah kebetulan kemarin gak macet Oh untung deh tuh Masalah ada Sabtu loh Wow Lumayan shock sih Kalau Sabtu gak gitu macet sih Dan you made it on time On time Really on time Kayak gua dateng Gua kemes bentar Beres-beres Langsung gua ke lep Wow that's crazy Kalau gak ada Yudha Game kedua sih Eh We never know We never know Like i said Selama gua nonton When you guys IBL Finals Sayang emang gua gak ada bisa di game kedua But Di game 2 gua tetep nonton Kemana ini di pesawat Untungnya masih dapat wifi Ehm Gua impressed more Of course like you said Lo kan belajar latihan mental lo Untuk bisa show up in the big moments And of course Lo Took Big shots Game 1 Konghalla Wing 2 point shot Dapet Di game 1 And then the game 2 2 3 point shots At the end Ehm Gua yakin lu juga pasti gak bisa jelasin dengan kata-kata Tapi gua I'm just gonna ask you That 3 point shot 24 seconds left In front of Agassi Hehehe Everybody went crazy Melendak banget sampe Sebutannya apa ya Kang Emil Ya Kamil Walikota ya Walikota Gua bener Gua bener Gua bener Gua bener Itu sampe Cheering for you too Apa yang lu rasakan di badan lu sih Saat lu Gua liat juga lompat-lompat Hehehe Hehehe Beri nih gua tuh sekarang Beri inget Kalau inget-inget Ya kalau misalnya dirasain Mungkin Wah itu bener-bener Soalnya kan bener-bener emang Udah shackled man Maksudnya Last ini kan udah tinggal 30 detik Sekian lah Terus gua mikirnya Ah mau ngetek deh sih Ah mau ngetek deh sih Hehehe Gua main-main Ska perasaan kan Kebetulan agresif banget kan Ya udah gua Ambil Gua lewatin Gua tembak Pas-masuk Dari gua Dari gua nembak udah Lurus sih Gua udah yakin sih Masuk nih Ceprot Wah itu gua langsung bener-bener Wah itu udah Udah ini banget sih kok Adrenalin cepet ya Ya Mirip-mirip Pas lagi Liga Mahasiswa sih Yang Yang gua Nempak di wing Yang gua Aduh-duh Aduh-duh Itu di depan gua Hehehe Gua ingat itu Gua ingat itu Mirip-mirip Gitu ase kayak Bener-bener Wah ada pengen teriak aja Dan ketika lu menang championship itu Di final buzzer Gua menangat Tentu 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 Beritahu keemotinya Yang lu merasa Setelah juara itu Ah Dem Apa ya Kalo gua sih Lagi itu ngerasanya lebih ke Karena Gua bener-bener manifest Untuk juara tuh Udah besar banget Gua put Apa ya put my heart Put everything lah Untuk Bener-bener gua bisa juara Karena kan Ya yang kita tau kan Kalo misalnya di IBL Kayak sejago apapun lu Kalo misalnya lu belum juara Kayak Tetep masih ini kan Nah itu gua ngerasa Wah Udah gitu Itu Perang gua Di tim Istilahnya kayak cukup besar juga kan Andil gua cukup besar Jadi Bener-bener Gak ketahan situ gua Bahkan Pas kan Gua dapet sacrifice fall kan To free throw Itu gua udah Sebelum free throw aja Gua udah 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 bener-bener Pen berlinang akhir masa Free throw utama Masuk Wah itu udah Free throw kedua udah Udah gak fokus Udah gak fokus Itu mungkin ya Gak bisa dijelasin sih kok Iya Itu emang bener-bener Dari Sebenernya gua Ada gak nyangkanya ada Terus Kayak Gua ngerasain perjuangan gua dari Bener-bener game 1 Itu Kerasa banget Sampai Eh sampe game terakhir kemana tuh Bener-bener kerasa banget Struggle-nya Struggle di tim Struggle buat gua sendiri Kayak Dari game 1 sampe Final itu Dan ya Alhamdulillahnya maksudnya Bisa Finisnya strong gitu Itu kan Ya perasaan yang senang banget lah Buat gua kayak Bener-bener gak bisa di Jelasin lah Lu salah satu kandidat lho Untuk MVP lho The whole season menurut gua Lu lumayan stabil Kecuali lu pas masuk rumah sakit itu aja Tapi Gua mau tau dari lu ya Kalau dari lu What is your lowest Point Ataupun juga mungkin Struggle-nya apa Pas season kemarin Gua ngerti sih Lu lumayan oke lho setahunnya itu Gua ada beberapa game yang Mungkin under 10 points Gua dapet 5 point 5 points gua paling low Paling low 5 point Itu ya lagi shooting night off aja Maksudnya shootingnya lagi off aja di malam itu Terus emang Guanya Apa Lagi Apa namanya ya Performanya lagi gak bagus aja Kayak Kemarannya biasanya gue kemarin lagi main bagus Terus besoknya Misalnya ketemunya Timnya bukan Bukan apa ya Ngomongin gimana gue Heheheheh Pokoknya Lawan tim yang Itulah Tim papan atas sama tim papan tengah Gua kadang-kadang suka Ilang lagi stand itu sih Gua yang sampai sekarang masih ini juga Hmm oke So konsistensi lah Konsistensi ya tetap konsistensi Kalo misalkan yang menang MVP kan Bang Kaleb Wih Bang Kaleb mah luar biasa kan Konsistensi luar biasa Dia selalu Berruner Stay disitu gitu Kayak kita tuh selalu Dewa tuh selalu tau lah Apa yang bakal didapet dari Bang Kaleb kan Gitu sih Dan kita juga sebagai fans juga Kita selalu tau sih Apa yang kita akan dapet dari lu Heheheh Ya itu lah Misalnya gue masih harus belajar untuk konsistensi kalo misalkan Ketemu siapa aja gitu Lawan siapa aja Gue harus tetep Ya Jadi gue gitu Gak yang Ini That's a good mentality to have though And of course Hmm Gue mau ngomongin mana ini Oke Juara bareng Firdan Bareng Timo Dulu juga 2019 Liga Mahasiswa Juara juga bareng mereka berdua Ini memang dulu itu Janjian Atau gimana untuk masuk Prawira Hmm Kalau Timo sebenernya Dia kan Yang masuk Prawira gue dulu kan Gue masuk Terus ya itu Timo nanya-nanya soal Wih ini gue udah tawarin gimana Ambil lah Timo Gue pikir ya Ya enak kan kalo misalkan Tim sama yang udah pernah tim Maksudnya udah tau gimana Cara main segala macem Enak banget lah Terus ya akhirnya dia mau juga gue join Akhirnya kita join Walaupun tahun pertama kita gak main bareng Karena gue kan harus main Patriots kan Yes Terus tahun depannya baru Firdan Firdan juga nanya nanya-nanya ke gue Gimana Dwi Prawira gini-gini Ya udah ambil lah Prawira Kalau misalkan emang Maksudnya lu pengen di Bandung ya udah Ambil aja Prawira Karena kita bisa tim lagi Terus ya bisa Belajar bareng lagi segala macem Gitu sih Terus rasanya juara bareng mereka lagi Nostalgia 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 Tapi rada beda lagi Karena kan Profesional Profesional League Of course Di final Reza Guntara Final MVP Defensive Play of the Year Mengambil tantangan Jaga Dominic Sutton Pendapat lo sih Melihat impact defense-nya Reza Wah Bang Reza sih bener-bener Wih step up-nya luar biasa sih Kalo tahun ini Especially this play of ya Wuh Kalo misalnya gue inget-inget play of dia tahun lalu Yang dia jadi tempe Lawan SM Bener-bener Kayak zombie Wih Mata tuh gak tau mau ngapa Cuman gue ngeliat kemaren Play of Syahura lah untuk Bang Reza Gokil Keren banget lah dia bisa Apa bisa naikin mental dia Bisa jadi Apa ya bisa jadi tumpuan tim Dia Oke langsungnya jago lah Kayak Gue ngerasa Pas di game 1 Dia hit every shot It was like I was like Kayak Wow Kayak bener-bener ngapain aja Masuk ngapain aja Masuk Ya maksudnya It helps banget lah buat tim Kayak defense dia apalagi Terutama defense dia kok ya Karena Banyak banget Pemain asing Pemain import yang dia tahan Pemain big men yang dia tahan Gak bisa Gak bisa kayak biasa mereka main Kayak scorenya low banget Ya Sebenernya emang Gue dari pertama gue kenal dia tuh Gue udah tau kalo memang Capabilitas dia tuh Tinggi banget gitu Dia bisa offense Dia bisa defense Emang sebenernya Kalau menurut gue Bang Reza tuh Dari dulu tuh masalahnya Cuman mental doang kan Cuman sekarang nih udah bisa step up Udah bisa ini Ya congrats lah Untuk Bang Reza You deserve it MVP Finals Iya Dia sampe kaget banget mukanya Iya Maserimanya tuh gue Kemarin gue gak gak kuat Tapi emang Das Sebenernya Gue juga ngorong sama Coach Dave kan Sebenernya Fawira itu tinggal mental sih Mental deh itu doang Iya Semua pemain Udah lah Satu sampai 15 semua bisa main Semua gue bilang Jadi emang Akhirnya Kalian bisa keluar sih Dari sisi mental itu Iya Bisa perform akhirnya di final Dan Loan Pras One of your idols In the finals Em Ini pasti pengalaman gak terlupakan juga lah Untuk lu Karena lu mungkin juga dulu auto Masih SMA Mungkin masih kuliah juga Lu kan idolin mau Mungkin kayak ngerasa Mungkin one day One day gue bisa nih When your idols become your rivals Gitu kan Tapi Untuk lu sendiri Sosok Pras itu tuh Apa sih yang lu bisa Apa yang lu pelajarin Dan juga pengalaman lu sama Pras di final gimana Wah Kapras sih Kalo menurut gue ya Ehm Jujur gue Ingin Masuk Liga Pro aja Salah satunya Gara-gara Kapras Karena Kalo gue kan liat Size gue kan Silahnya Kecil kan Yang mirip-mirip sama Kapras lah Nah gue liat tuh Kapras di Liga Dengan size segitu Dia bisa dominasi Dia bisa tetep konsisten Bahkan dia bisa Bisa juara Itu menurut gue Menjadi inspirasi banget lah Buat gue untuk Taking my game to the next level lah Kayak apalagi Ehm Ya kita udah Pertama kali gue kenal dia kan Pas lagi TC timnas yang di Bandung Yang lagi pandemik itu Itu gue bener-bener Wah Itu bener-bener life experience Yang gak akan gue lupain lah Karena Ya itu pertama kali gue Masuk ke Pro Pertama kali itu Gue langsung ketemu sama Idol iLot gue Maksudnya Yang bener-bener Tim-timnasnya lah Kayak jadi Setelahnya gue nyolong start lah Dari temen-temen orang-orang lain kan Itu gue ngeliat disitu Kapras Bener-bener Sesuai apa yang gue ekspektasikan lah Sejago itu gitu Kayak Apalagi kalo soal nembak Sampai sekarang aja gue Kalo nembak sama Kapras Masih sering banget kan lah Karena Ya secun itu gitu Kapras Terus pertama itu Terus Mungkin Ya dulu juga Pelatih gue Pelatih-pelatih gue Pelatih klub gitu-gitu Lagi gue di Cirebon Selalu bilangnya Prastawa Prastawa Nembaknya bagus Kecil Tapi bagus Itu Emang kan gue dari situ udah mulai Prastawa Gimana Terus dari situ udah Ya Kita di satu tim bareng kan Di tim Nas Tuang kan Itu gue banyak banget belajar dari dia Especially Kalo misalkan dia ketemu Negara-negara lain Terus kalo misalkan dia ketemu Orang-orang yang lebih besar Banyak banget lah gue bisa belajar dari dia Jadi Cara dia gimana handle pressure Cara dia gimana Em Lawan kalo orang yang lebih tinggi dari dia Itu gue banyak banget Soalnya Pas Tece Australia yang Pertama yang kita Win Won gold medals Itu kan Tece ke Australia kan Itu gue liat Itu Probably kayak Yang pernah gue liat ya Kapras tuh Wih itu jago banget Bener-bener Went off Apalagi di Malaysia Di C games juga Wuh Kacau sih kacau Maksudnya bener-bener Ya itu tuh Gue tuh Sampai sekarang masih nyari Kenapa Kapras bisa punya mentalitas yang Bener-bener kayak gitu Itu Ya Gue masih belajar untuk bisa Ya untuk bisa mendekati itulah Terus Final kemarin Ngelawan dia Sebenernya gue Bener sih bener kata lu Gue udah memimpikan itu Karena Mungkin kan sering lah Sebelum tidur Kalau misalnya gue Finals gimana Kalau misalnya gue ketemu Finals entah sama Kapras gimana Ini Itu gue mimpi-mimpiin lah itu Cuman ya kemarin mah gue Ngerasanya mikirnya Mungkin Pas lagi game 1 Gue harus cukup nervous Cukup nervous Kayak My first final Terus Ya lawannya juga PJ Yang Grafiknya tuh lagi naik banget kan Lagi lawan SMnya bagus banget Terus itu gue cukup Sedikit lah Sedikit nervous Tapi Mungkin lebih excited Tapi Pas Kayak Pas kita udah We took the game 1 Itu gue lebih Relax Maksudnya lebih apa ya Lebih Calm Lebih calm Terus Ya Dangan saya panggil lu junior nih Hahaha Hahaha Tetep lah Tetep Tetep Shout out to Kapras He's my Idol bro Tetep lah idol Tapi sebagai pemain yang pertama kali masuk ke final sih Kapan sih Kayak lu ngerasa kayak Wah Ini kok beneran ya Di final ya Hahaha Ada feeling kayak gitu kan Kaya Oh my god I made it here Ada ga? Kau untuk lah ada ga? Ada lah justru Apalagi kalo misalkan sebelum Kita kan kalo di Bandung itu Apalagi kalo misalkan finalis di Bandung itu Sebelum game kan Sebelum dipanggil kan di luar dulu kan Itu kan crowdnya udah Ngeri banget kan Itu kita kaya Damn We made it here Kayak ngomong sama temen-temen Kayak ngomong sama bang Pandu segala macem Wih Sampai final juga kita bang ya Kayak wah Sebenernya Rada ga nyangka Tapi Ya We work hard for it gitu Kayak Ya Sebenernya Ada sih ada perasaan gitu sih Perasaan ga nyangka Perasaan ga nyangka Pasti lah ya Tapi itu gila men I think One hour and half Or two hours before the game Di Citra Arena Udah Gue cuman ada pesawat cuman bisa Hehehe Oh my god Should be there ya Should be there Karena gue tadi pengen mengulang Kalo lu emang juara Gue pengen mengulang foto kita di Oh yang hampir dan Yang hampir dan Ya mana otista yang mana Yang di belakang Tadi pengen itu Sebelum final Lo emang sempet ngomong juga Gue liat di social media Bahwa awkward banget Ada side war Mas lagi press conference itu kan Lo keliatin orang yang emang very quiet You don't talk a lot Tapi kok pernah sama lu sih Terus sebenernya kok di delapan itu Pernah ga sih trash talk Em Trash talk mungkin Kayak Ke omongan Engga Gapernah Mungkin lebih ke gesture Kayak misalkanya Tahun Paling kayak tahun Misalkan gue abis nembak Selebrasi ke dia Terus kalo misalkan gue abis nembak Gue stare him down Gitu doang sih Paling konsentras talk Mungkin Justru ke Temen-temen yang kenal Kayak misalkan bercanda doang Tapi Gapernah yang Gimana-gimana Gue inget sih Kalo Vietnam sih Kemarin dia 3 point sekali Di corner Gue dapet di video Ngeliatin lamanya Soalnya dia Kayak Talk shit terus Ke si Anthony Bean kan Nomor 2 kan Nomor 2 Kayak gue Apaan sih Gue tebak Gue liatin Tapi itu Kelas banget Kelatin aja Kelas banget Udah gitu Bantai lagi Hehehe Sultan Sultan Semua sedih banget Pas liat Sultan Cedera lagi Gue belum sempet bahas sama siapa pun ini I think he pretty close Maybe Lemain deket sama Sulta With Sully Sorry Gue tau kalian pasti semua sedih banget pas liat dia cedera lagi Tapi apakah itu menjadi motivasi kalian dan seberapa besar kalian dedikasiin piala ini untuk dia Kalau jadi mau Sebenernya Sebenernya It would be nice Kalau misalkan We won a championship Kayak dia main juga Itu kan pasti lebih Itunya langsung itu Lebih Lebih enak langsung Lebih Indah pasti Cuman emang Karena Belum bisa Dia harus Ya Harus ada Masih harus ada cobaan yang dia laluin kan Ya Kalau misalkan soal Seberapa sedih Ya jelas gue sedih banget lah kok Gue sedih banget Kayak bener-bener Karena gue tau banget perjuangan dia dari bener-bener 1 tahun Karena Hari dia kena Sampai Hari kemarin jangan lagi gue ada terus gitu Kayak Hari dia kena Dia lagi itu lagi sparing Itu bener-bener Wah Gue ngeliat mukanya aja gue gak kuat Ya dia tuh nangis Terus kayak bener-bener sedih banget Karena apa ya Gue tuh tau sultan Gue tuh tau potensi dia Gue tuh tau kalo Dia tuh bener-bener Pemain yang punya potensi Besar banget lah Dari size nya Dari skill set nya Segala macem Ehm Terus Ehm Gue tau dia dapet Eh dapet cobaan kayak gitu lagi Kemaren Itu gue bener-bener Cukup Cukup Ini sih gue cukup Apa ya cukup Mental gue cukup kena sih Karena Ehm Ya itu Bahkan kemarin lagi kan itu Lagi game lawan nice bandit Itu gue bahkan sampe Lagi di game aja itu langsung Ilang udah ilang Ilang fokus Ilang fokus Karena mikirin Aduh ini ternyata gimana Setelan gimana Soalnya gue liat dia udah jalan Dia udah di pojok Udah nangis Udah Ini masih pengenalan lagi segala macem Terus dari situ Ya Gue tetep lah Gue tetep kuatin dia Terus gue bilang ya Whatever you need I'm here Ehm Ya Ya Yang pasti mah Kalau soal champion Dedikasiin ke dia sebesar apa Ya pasti lah ini pasti Dedikasiin ke dia Karena Ya Kita di awal udah as a team Ya pasti lah Pasti yang untuk buat Sully juga sih ini Salah Salah Sully Sully We're still gonna wait for you Ehm So waktu itu gue nonton dia juga I keep telling him like Waktu itu sebelum yang cedera pertama itu Dia baru Timnas Wah gak ada Lati sama Timnas Oh iya 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 He was helping bro He was helping He was helping Gue nonton itu di GBK Arena Gue bilang Coach Dave bro This kid is gonna be really good Gue sampai kayak gitu Makanya gue juga Gue juga lumayan hurt Karena dia dua kali cedera kayak gini Tapi hopefully Dia kayak Clay Thompson lah ya Dua kali cedera Masih bisa bounce back nantinya sih So i'm This is why gue juga pengen bahas ini sama lo Karena i think we should have Give him some respect juga Karena memang dia juga ada kerja keras juga Untuk bisa comeback lagi Work really hard Work really hard And that's what i said juga Selain development basket Great kid Sopan banget Very sopan banget Parah Wah itu bener-bener shulter mah Bener-bener orang yang kalau minta di ledek Gak marah Maka dia Total main Maka dia baik banget But we're going back to you again Prawira udah Sekarang kita pindah ke switch sedikit ke Timnas Of course Kita main Lo kan dari Coach Dave Ganti sistem lagi ke Coach Milos Untuk persiapan pre-qualification Olympic Qualifiers and Asian Games Susah gak si Yud Untuk adjust dari satu sistem ke sistem Satu lagi ini Jujur Gue kalau adjust lebih susah Dari Timnas ke Prawira Ketimbang dari Prawira ke Timnas Karena Kalau gue kan di Timnas kan sistemnya Udah lama kan dari 2020 Gue udah ngikutin sistem ini Jadi mungkin udah jadi master memory Mungkin udah cukup melekat di pikiran gue Nah terus kalau misalkan Ya kalau misalkan adjustnya sih gak sih Terus paling Terus juga kan Si Coach Dave kan Tipenya yang Expressif banget Yang Maksudnya energi banget Yang marah-marah gitu gitu Kalau misalkan Coach Milos kan Lebih ke Menenangin gitu kan Jadi itu cukup Gak sih Kayak Malah jadi Jadi Justru lebih Buat gue lebih tenang sih Beda banget sih Beda banget sih Beda banget Beda banget Tapi oke lah Oke lah tapi Kita juga udah bahas You running the show Untuk Timnas Kemainnya sempat di lapangan Sama Bin Wado DMX And Bolden Mainnya kayak sama 4 pemain Imports Tapi gue mau tau sih Untuk lo sendiri Ada kesulitan gak Untuk Ngatur 4 pemain Yang boleh dibilang bintang semua ini loh Di lapangan Kalau ada kesulitan gak Enggak Karena Ya we respect each other kan Kayak Ya gue sama Derrick Deket Terus gue sama Bin juga deket Sama Ambi juga deket Sama Marquis juga deket gitu Jadi Kayak Kayak misalkan di game tuh Gue selalu nanya Kalau misalkan Waduh Mau apa nih ada ide gak Segala macem Terus yang mereka ngasih input Terus ya udah Gue lakuin gitu-gitu Jadi Gak selalunya Gak selamanya Gue pengen ini Mereka juga harus ngelakuin gak sih Gue selalu Nyari feedback juga dari mereka sih Jadi Ya enggak lah Mereka juga Good player Profesional player Jadi Gak yang Gimana-gimana banget sih Kayak mereka Play as a team juga For a team juga Jadi Oke lah Tapi Tapi Lo Mainnya kan Kau gue liat dari Sejak final ya Itu Levelnya Naginya tinggi banget Kalau menurut lo ini Permainan lo ini sekarang Itu berkat Confident level lo Tinggi atau You just like I'm having so much fun right now Gitu lah Probably both ya Karena Ya itu kan balik lagi kok Emang problem gue kan Yang gue rasain Selama ini kan cuman mentally Mentally gue gak siap Terus Gue jadi banyak overthinking Terus Jadi game gue gak keluar Sedangkan Ya game kemarin Di Yang di test event kemarin Gue udah Mikirnya Ah man Let's just hoop in man Ya udah lah Lakuin aja yang Coach Milos bilang Terus gue lakuin Terus ya Kalau misalkan gue susah Just pass it the ball Just release the ball first And then Ya bisa get it back lagi Kalau misalkan emang ini Terus dari situ Mungkin gue pas Pertama kali gue Bener-bener ngerilis Ngerilis Apa ngerilis Apa nervousnya ngerilis Dan segala macem Pas gue leap kiri Yang gue hasi Itu langsung Boom Udah situ gue langsung You just need that one bucket Ya Just the one bucket Gak bisa hilangin nervousnya Cuman gitu doang Wow But Selain gue salat lo di lapangan Gue salat sama lo juga Off the court Like we never see you out We never see you out at all Dan Menurut gue Lo punya Tingkat disiplin Yang lumayan tinggi sih Untuk jaga kondisi lo Em Kenapa Lo disiplin banget Jud Mungkin Emang udah Karena anak-anak kesemuran lo They like to go out They like to quarry You know I never seen you out Never seen you out Like gue selalu denger lo Mungkin kayak Oh ya gue lagi doing extra work Like you know Wanna work on my game Kalo itu mungkin ini sih Kalo mungkin Ya Luckily I don't like I don't like that kind of stuff Kayak Pada itu gue Ga yang suka banget Maksudnya ga suka Terus Em Gue lebih milih Main game di rumah Daripada Harus Pagi keluar Nongkrong segala macem gitu Maksudnya ini kan pilihan kan Kalo itu kan Semua orang Terserah mereka senangnya apa Cuman kalo gue Kebetulan Gak suka hal-hal kayak gitu kan Terus Kayak gue lebih mending Istirahat di rumah Untuk Persiapan istirahat Eh untuk persiapan latihan Atau segala macem itu Biar Ntar pas latihannya kuat Nah itu emang gue lakuin itu Udah dari Gue SMP sih Udah gue dari Awal gue latihan rutin basket Gue udah lakuin itu karena Jujur gue orangnya cukup Cukup Apa ya Itu cukup Males Bukan cukup males sih Cukup males di keramaian sih kok Hmm Kayak misalkan Nongkrong-nongkrong itu gue Gak having fun lah Kecuali kalo misalkan emang sama Orang temen-temen deket Itu gue suka Kayak misalkan emang ada Ada yang diobrolin segala macem Tapi kalo misalkan emang Sengaja nyari And let's go Kayak nyari tempat keren ini Gue engga That's good though I mean you focus on your craft Ya Terus Ya mungkin hal itu yang gue korbanin Untuk Ya untuk greater Maksudnya untuk Hal yang lebih I don't know ya Kok If you wanna reach greatness You gotta make some sacrifices I know bro That's the thing Gue juga Me Gue kerja kayak gini juga By sacrifices I don't I don't see my family a lot You know Gue harus Cari-cari tempat Cari konten Jadi I mean like Kalo lo mau sukses You gotta make some sacrifices That's why gue kayak Wah udah sih orangnya disiplin malah sih I mean like Gue Bring this up Karena menurut gue Anak-anak sekarang gue harus Lebih disiplin sih I feel like If Lo mau jadi pemain basket yang jago Mau jadi pemain Apapun itu Lo kerjaan di kantoran juga Lo mau itu Pasti harus fokus dan disiplin sih Dan satu sih kok Don't ever think you're good enough That's it Don't get comfortable Don't get comfortable Yeah Get off from comfort zone Bener bener banget itu Itu gue ngerasa banget Itu gue mulai ngerasa Baru ngerasa season ini lah Kayak Bro you're not good enough bro Come on Kayak Gue ngomong sama diri gue sendiri lah Kayak Jangan lah Jangan terlalu santai Jangan terlalu relaks gini gini Karena Ya itu Untungnya kan Gue Udah set goals gue kan Pertanyaan cukup tinggi lah Jadi Eh harus gitu Iyalah Lo gak bisa ngomong Oh gue di jago gak bisa Kayak gue juga Interview gini Gue tiap hari masih kayak Wah gue harus nanya apa ya Apakah gue salah nanya Ada yang gak bisa beli bagus lagi Gimana gitu Jadi It's about everyday Kalau kata Orang Amerika Improvenya 1% tiap harinya Kayizen Kayizen Berarti gue dengernya dari Coach David Bentar lagi videonya jadi Tips hidup nih Iya Makanya Tapi Gue penasar ya Udah di pernanya lu Mungkin gue gak tau Tapi Mungkin gue lupa Karena Yuda itu normalnya 2 tahun sekali Di channel gue Untuk press talk Gue udah cek 2 tahun sekali Ini adalah episode ke 3 sama Yuda Kenapa memilih nomor 8 Di Prawera Kan kan di ITHB nomor 11 Iya Sebenernya gue Ini sebelum menceritain Sebenernya gue lagi di ITHB itu Pengen nomor 11 Cuman Lagi itu kan Sistem pelatih gue Sistem korik itu Selalu yang lebih tua yang milih Nah Lagi itu senior ada yang milih 8 Jadi Eh maksudnya Nomor 8 gue Pengennya nomor 8 Pengennya nomor 8 Karena Itu tadi korik itu selalu Sistemnya Yang tua dulu milih Baru yang junior-junior Lagi itu Ada senior yang milih nomor 8 Gak tau siapa seniornya Hehehe Ya udah lah Terus Jadi gue gak bisa Ya gue Second option So what number 8 Number 8 Mungkin awalnya itu karena SMP kok Actually gue sebenernya awalnya nomor 9 Karena Regen Rondo Itu adalah pemain pertama gue Kalo gue Ronaldo 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 Nazario udah 5 Tau gak Mau main Brazil Bola dulu I know Itu gue Dulu gue Dulu gue main bola Striker Pake jersey nomor 9 Terus sepatunya Mercurial Ronaldo Segitunya gue sama Ronaldo Itu gue ngefans banget Pokoknya itu nomor 9 juga Gere-gere Rondo Gere-gere Rondo Cuman sama Kejadiannya sama Karena Si seniornya Pengen nomor 9 Sama dia juga ngefans sama Rondo Ada si Raven Dia senior gue lagi SMP dulu Dia nomor 9 Jadi dia Jadi gue Harus pake Harus cari nomor lain kan Terus kebetulan Wih nomor 8 kosong Terus gue liat pelatih gue saat itu Dia SMP nomor 8 Terus point guard juga Terus gue pake nomor 8 Terus gue ngeliat Cocok juga gue pake nomor 8 Keren juga Terus yaudah kayaknya Gue kira dari Kobe That's what Itu Setelah Eh Kobe juga Tapi itu mungkin gak Bukan jadi ini lah Ternyata gitu ceritanya ya Sebenernya sama suka Rondo tapi ya Dulu suka Rondo Tapi begitu udah ngeliat Karena staff Karena bisa tembak Karena Basketball kan Ini langsung Berubah Basketball berubah Jadi staff kiri Dan pertanyaan terakhir Dan ini kenapa netizen semua mau ada disini nih Sampai akhir Yut Rookie of the year udah Pertama actually liga mahasiswa juara udah Rookie of the year udah 3 point contest juara udah Seagames udah emas Ehm Lalu juga terakhir Terakhir sekarang Juara bersama Prawira Di IGL You told me Through DM Lo bilang sama gue Tadi Whatsapp Lo bilang kalo lo Mau main di level Asia You told me that Apakah Memang Goal lo ada untuk bermain overseas In the future Ehm Pastilah kok Karena Justru Goal itu Yang tadi gue bilang Goal gue tinggi Yang tadi gue bilang Goal gue tinggi Justru sekarang tuh gue Nge-set goal gue tuh Disitu gitu Jadi Mulai dari season kemarin Mulai dari season kemarin Season kemarin mulai Ehm Gue udah nge-set goal gue disitu Ehm Ya Pengen banget lah Gue pengen banget Pengen tau apa rasanya Apa ya Pengen tau apa rasanya Untuk main Di level Asia Di level Mungkin ya Overseas Kayak di Jepang Sekarang macem Pengen banget lah I would like I would like to play overseas lah Pengen banget Setelah Cobra-mana disana Itu akan membuka jalan Bagaimana ada orangnya juga kan Betul Di final I think Dia kok udah betul-betul mungkin Udah Belum Belum Chill Chill out guys Chill out guys Gue bercanda doang guys Jangan panik dong Hehehe Tapi of course I think That will be great though That will be great Untuk kalo lo bisa main di overseas Tapi Ntar kalo main overseas Ngga kangen sama rumah Ntar Ehm Kangen sih Cuman But that's your goal ya Ya itu Udah jadi goal sih Harus di achieve sih Harus di achieve ya So that's the goal Gue suka sih Harus di achieve berarti One day guys One day kita akan ngeliat Yudha Pasti akan main di luar sana sih Yud once again thank you so much for your time bro Really appreciate you Great talk though Thank you Kira Gue bener Minta sama Yudha Please interview dong Belum berangkat ke Surya Karena Ehm Ya gue pengen Of course spotlight Kemain-kemain pemain yang udah juara sama Prawira juga Ehm I think they deserve a lot of spotlight juga Setelah What they achieve with the team So Yudh sukses di Surya Please come back in one piece Ehm What you mean Ehm I just say Come back in one piece Ehm Sehat-sehat disana Good luck We're gonna be watching you know Ehm Three games Like I said Arab Saudi Kazakhstan Dan juga Surya So Once again all the best Sukses selalu Please don't stop balling Don't stop hooping Until Ehm Beberapa tahun kedepan ini Kalo emang selalu stay di Bandung So once again Yudh Appreciate you man my guy Guys thank you so much for watching Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment We'll see you guys again next video Peace out Jangan lupa like